Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi kita semua, amin, ya rabbal, amin Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pusaka khusus yang dibuat Untuk kepuluhan khusus bagian kedua Nah, seperti apa? Kita bahas Pertama, pusaka ini adalah pusaka Yang digunakan untuk penumbal Penumbal Nah, ingat ya, kata tumbal ini bukan buruk Tetapi tumbal ini artinya adalah pengganti Nah, tumbal itu aja pengganti Kok bisa pengganti? Nah, kita bahas ya Pertama, yang terkenal sebagai pusaka penumbal Itu adalah tombak kiais panjang yang dibawa oleh Syekh Subakir Untuk menumbali tanah Jawa di puncak Guntidar Yang tujuannya agar pulau Jawa tidak tenggelam Ataupun sebagai penanda bahwa Islam masuk tanah Jawa bisa menancap di hati masyarakat tanah Jawa Dengan tulus ikhlas tanpa menyakiti hati masyarakat tanah Jawa sendiri Yang sudah ada, agama dan kapitayan yang sudah berlaku sebelumnya Nah, ini adalah pusaka khusus yang digunakan untuk penumbal Nah, tumbal sendiri sebenarnya adalah pengganti Agar tidak terjadi korban ataupun musibah lain yang sifatnya buruk Nah, makanya bisa dikatakan penumbal ini sebenarnya adalah perdam Nah, selain itu Selain pusaka kiais panjang, apalagi tombak Nah, sebenarnya banyak pusaka Ataupun media lain yang digunakan untuk keperluan itu Seperti hanya pusaka-pusaka duplikat ataupun pusaka puteran Yang digunakan untuk menumbali tanah ataupun pengkarangan ataupun tempat usaha Yang sifatnya adalah berangas ataupun panas Jadi, jika tempat itu panas, energi negatifnya banyak Ataupun banyak pusaka-pusaka energi lain dari aura makhluk halus Ataupun aura-aura lain yang sifatnya akan mengganggu Jalan dari usaha yang menempati tempat itu Maka dinetralkan Nah, penumbal ini sebenarnya adalah penetralisir Bukan untuk memberikan persembahan kepada debitnya yang di situ Sebenarnya bukan Penumbal ini sebenarnya adalah penetralisir Ataupun pengganti Bahwa disitulah nanti ada satu tempat yang akan dibangun Dan nantinya Diharapkan Di tempat itu akan terjadi Kesejukan Kemuliaan Kerejikan yang lancar Dan Kesejahteraan yang terjadi karena adanya netralisir itu Nah, makanya ditanamkan di situ Lalu Wujud dari penanaman pusaka itu apa saja? Sebenarnya Pusaka ini kan tidak melulu pada besi aji Banyak sekali benda yang bisa digunakan untuk hal-hal tersebut yang biasanya tidak umum Seperti rahang babi Telur angsa Ada beberapa pusaka sepupu besi kuning Yang dibuat dan dirituali khusus Dan ada juga beberapa guci yang didalannya sudah ada beberapa syarat Yang dimana disitu ada beberapa simbol-simbol Ataupun benda pusaka Ataupun batu mulia Ataupun batu-batu yang sifatnya perdang Untuk tempat itu Yang sudah dirituali dan ditanam Nah, banyak sekali Dan juga beberapa yang sifatnya Seperti peninggalan Yang memang ditanamkan disitu untuk menjaga Nah, itu yang terjadi Nah, terus apakah itu menyalahi? Tentu saya tidak Karena dengan diharapannya Ditanamkannya pusaka ini Di beberapa tempat Di lokasi tempat usaha Ataupun tempat yang dimana dinilai angkat Diharapkan pusaka ini menetralisir Dengan energi positifnya Bisa menetralkan energi negatif yang ada disitu Dan insya Allah nanti yang ada di tempat itu juga tertular energi positif Bukan energi negatif Energi negatif ini akan menyebabkan uring-uringan Rezeki tidak lancar Seringnya sial Dan juga berpengarau buruk pada kehidupan orang-orang di sekitarnya Nah, itu dari segi kelandingnya Tetapi Sebenarnya apakah itu demikian? Nah, ini sebenarnya yang perlu kita bahas Tumbah disini sebenarnya pengganti Dimana Yang menjadi poin tersendiri dari tempat itu adalah si penumbahnya Nah, tumbah disini artinya dikatakan sebagai rukiah Ataupun sebagai doa Ataupun ritual yang digunakan oleh orang-orang tertentu Yang didunungkan atau ditandakan dengan adanya penanaman jimat Ataupun pusaka Ataupun benda-benda yang ditaruh disitu Itu sebagai tenger Ataupun tanda bahwa Ini loh yang bertanggung jawab Atas Redamnya Ataupun dinginnya tempat ini Orang ini loh Jepang banyak orang ini yang bertanggung jawab Bukan disitu ada Bendaya Ataupun ada energi yang dimasukkan Itu tidak seperti itu Nah, terus setelah itu ditanam Setelah dirituali Apakah nanti akan dilakukan selamanya Nah, itu juga tergantung Karena suatu tempat Kadang beda orang Beda energi Beda karakter Beda lokasi Beda tempat Beda karakter juga Yang meninggali Suatu saat Ada yang sudah tidak percaya lagi akan tanam seperti itu Dibangun di Degusur Degusur ada Isilahnya itu Tempat yang ditanamkan itu Akan hilang Ada yang menganggap itu buhul Sebenarnya ada juga yang bisa menganggap itu buhul Tetapi kan di satu sisi Jika energinya itu menjadi negatif Dan tidak berpengaruh berupa Di orang lain Dianggap sebagai media sial Dan akhirnya menjadi media Yang disalahkan Sebenarnya Tolak bala itu sendiri kan Bukan menanam jin Atau menanam kodam Atau menanam Unsur pusaka Untuk Ditinggalkan disitu Sebenarnya cuma Tengar Ataupun tanda Bahwa tempat itu Dulunya adalah tempat yang panas Dan itu didinginkan Yang dianggap sial menjadi untung Yang dianggap bumet menjadi laris Nah intinya sebenarnya seperti itu Tetapi Kalau pusaka itu Nantinya hilang Hilang dalam arti hilang Dibawa oleh jin Ataupun Unsur-unsur goib lain Yang menginginkan adanya Pusaka itu Ya tidak ada masalah Yang penting Yang penting ya Yang penting kita menyikapi Bahwa disitu sudah Pernah Dilakukan suatu kegiatan Ataupun usaha Ataupun di tempat tinggali Terus Adanya suatu yang tidak cocok Dan istilahnya Pusaka itulah Yang disajikan tengah Bahwa dulu Pernah dilakukan Penetralisiran Intinya juga seperti itu Terus Kita menyikapnya bagaimana Menyikapi dalam hal ini Ada menyikap secara agama Sebenarnya Sebenarnya Di satu sisi Kita dekat dengan Ghusus Allah Ibadah itu Sudah tidak ada masalah Tetapi Kadar keimanan kita itu Naik turun Proteksi terhadap Alam goib Ataupun beberapa Unsur lain Terhadap diri kita itu Juga naik turun Kadang tebal Kadang tipis Pas tipis Kadang Banyak juga Erja yang menyerang Termasuk diantaranya Adalah Unsur makhluk halus tadi Makanya Dilakukan penetralisiran Apakah ini juga salah Sebenarnya Juga tidak Karena Berdasarkan bukti-bukti Bahwa seperti Adanya Orang sering sakit-sakitan Jika menempat Di suatu rumah Adanya kesialan Yang sifatnya itu Geruntun dan nyata Dan nyata Kita bilang nyata Itu sudah menandakan Menandakan bahwa Ada energi mengaktif Yang benturan Dengan diri kita Sebenarnya Yang prodi Ritual sebenarnya Diri kita sendiri Karena dianggap sial Mereka tidak sial Karena mereka sudah Menemati Tetapi untuk Menyelaraskan Makanya diberikan Pusaka penubal ini Di harap Sebagai pengganti Ataupun sebagai dunung Bahwa Kita sudah Merakukan doa Dan ritual Agar Alam itu Selaras Dengan diri kita Dan dengan Alam yang lain Menjadikannya Imbang Nah Makanya Kiai sepanjang Yang ditanamkan oleh Seh Subakir Berupa tomba Ataupun paku Di tanah Jawa ini Fungsinya sebagai Balancing Ataupun penyeimbang Agar Kolbu Dan hati Di masyarakat Jawa ini Bisa seimbang Dan tidak tanggelam Nah Intinya seperti itu Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh